Kabar duka datang dari aktor Hollywood pemeran King Challa di film Black Panther, yakni Chadwick Boseman yang meninggal dunia. Lalu bagaimana nasib Black Panther kedua? Saksikan info selengkapnya di Frame & Frame. Hai, balik lagi bersama aku Rida. Nah, menyusul kepergian Chadwick Boseman, Marvel Studio harus mencari tahu apa yang akan mereka lakukan pada proyek Black Panther 2. Sebagai informasi, Chadwick Boseman meninggal dunia di Los Angeles pada 28 Agustus 2020 karena kanker usus yang dideritanya. Fakta ini membuat Marvel Studio harus membuat keputusan sulit terkait Black Panther 2 yang rencananya akan dirilis pada 2022 mendatang. Chadwick Boseman pertama kali berperan di MCU pada tahun 2016 sebagai King Challa di film Captain America Civil War. Karena karakternya yang menonjol membuat Chadwick Boseman menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi pemeran utama di film Marvel Cinematic Universe. Black Panther kemudian memecahkan beberapa rekor box office bahkan sampai memenangkan penghargaan Oscar. Marvel secara resmi mengumumkan sequel dari Black Panther 2 yang akan tayang pada Mei 2022 mendatang. Chadwick Boseman rupanya diam-diam menghabiskan 4 tahun terakhirnya melawan kanker usus yang kemudian merenggut nyawanya di tahun ini. Marvel Studio sekarang dihadapkan pada skenario di mana salah satu karakter utamanya tiba-tiba menghilang. Kemudian pengumar juga bertanya-tanya bagaimana nasib Black Panther 2 selanjutnya. Mengutip dari laman screenrun.com berikut adalah opsi yang harus dipertimbangkan oleh Marvel Studio untuk nasib Black Panther 2. Yang pertama adalah Marvel harus merombok ulang tokoh Challa. Jika Marvel masih ingin King Challa dan juga Black Panther memainkan peran di masa depan MCU, maka merombok peran adalah satu-satunya pilihan mereka. Tapi keadaan seputar perombakan Black Panther jelas akan sangat berbeda. Siapapun yang akan mengambil alih peran Chadwick Boseman akan memiliki misi besar melanjutkan kuatnya karakter aktor tersebut sebagai Raja Wakanda di 4 film Marvel sebelumnya. Pilihan untuk membangkitkan Chadwick Boseman lewat teknologi CGI juga mungkin akan sangat sulit mengingat karakter King Challa sendiri memiliki jalan cerita yang masih akan sangat panjang di film-filmnya yang mendatang. Marvel mungkin juga bisa memainkan alternatif universe di fase keempat MCU mendatang. Namun ini akan menjadi rumit ketika Marvel harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi versi MCU utama Raja Wakanda. Yang kedua adalah Black Panther gantung kekuasaan. Mungkin setelah kejadian di Avengers Endgame, King Challa memutuskan bahwa dia lebih suka menghabiskan hidupnya dengan damai dan meninggalkan Wakanda. Ia mengambil langkah itu setelah melihat bagaimana kota Wakanda terus berkembang di bawah pemerintahan orang lain ketika King Challa ini tidak ada di sana. Jika Marvel menempuh rute ini, sudah ada beberapa opsi yang mereka miliki. Misalnya saja dengan mengangkat Suri sebagai penerus selanjutnya Raja Wakanda seperti yang dilakukan di dalam komik. Opsi terakhir yang juga merupakan opsi terburuk adalah membatalkan Black Panther 2. Ada juga kemungkinan bahwa Marvel Studio pada akhirnya bisa memutuskan untuk membatalkan proyek Black Panther 2. Hilangnya Chadwick Boseman tidak hanya menghilangkan pemeran utama dari film, namun juga akan berdampak pada pemeran dan kru film aslinya. Nah itu tadi opsi yang harus dipertimbangkan oleh Marvel jika mereka ingin melakukan proyek Black Panther 2 yang dikutip dari ScreenRant.com. Turut berduka cita juga untuk Chadwick Boseman yang telah meninggal dunia pada Jumat kemarin. Mengingat dia adalah aktor yang sangat profesional, apalagi dia telah menderita kanker selama 4 tahun kebelakang. Itu artinya dia telah melakukan proses syuting film-filmnya dalam keadaan menahan sakit. Itu adalah sikap raja yang sebenarnya. Wakanda forever! Saksikan program Femin Frame di kanal Youtube Banjarmas Infos News Video. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel Youtube kami. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.